Halo Sobat DP, Andin gak tau nih mau ngomong apa lagi? Dua jawara Denmark udah dihajar sama murid muliohan doyo ini. Kalau kemarin Axelson yang dihajar dengan skor memalukan, kini giliran Antonsen yang dibuat ngos-ngosan. Bahkan pemain peringkat tiga dunia ini sampai ngangkuin kehebatan lo. Kalian liat kan tadi ekspresi ngangguk-ngangguk Antonsen? Penasaran dengan kejadian selengkapnya? Yuk kita yang tips sama-sama, let's go! Baru juga 24 tahun, eh udah ngukir sejarah buat negaranya. Kalian di umur segini udah ngapain aja Sobat BP? Andin sih kayaknya masih asyik rebahan aja. Sebagai idola baru, kalian tentunya wajib tau dong kalau Loh Kian Yeo sukses menorekan sejarah di BWF World Championship 2021. Ia menjadi pemain Singapura pertama yang berhasil meraih medali. Medali itu dipastikan Loh Kian Yeo dengan keberhasilannya lolos ke babak final. Pemain peringkat 22 dunia ini lagi-lagi tampil menggila seperti di laga-laga sebelumnya. Memadukan footwork berkelas serta kecepatan cover lapangan yang mempuni, Antonsen dibuat ngos-ngosan hingga kehabisan nafas di akhir laga. Serangan dinamis Loh dengan pukulan keras dengan rock chat manja yang akurat seringkali membuat Antonsen gagal melakukan backup. Berbicara tentang Kimoman, Antonsen sebenarnya mampu bermain ketat di awal game pertama hingga interval. Namun pas ke interval, kecepatan memukau Loh Kian Yeo dengan gerakan zigzag tak mampu dibendung Antonsen. Alhasil, Tunggal Putra nomor 2 Denmark ini akhirnya tertinggal jauh di akhir game pada skor 20-15. Uniknya, Antonsen mampu memberi tekanan pada bocah Singapura ini hingga sukses menyemakan kedudukan 20-20. Defense Brunton Loh yang dihajar serangan jarak dekat menjadi kunci kemenangan Singapura di game pertama ini. Di game kedua, Antonsen sepertinya memberikan isyarat agar menyerah saja di pertandingan ini. Bagaimana tidak, ia tak sedikit pun merasa mampu mengimbangi permainan cepat yang diperagakan lawannya ini. Lihat aja momen berikut, ketika semestal jam Antonsen dikembalikan dengan akurasi tinggi oleh Loh Kian Yeo, niat hati mau melakukan intersepsi, Antonsen malah dibuat mukul angin hingga berputar takaruan. Ekspresi ngangguk-ngangguk pemain keheran arus Denmark ini jelas mengakui kehebatan Loh Kian Yeo. Menjelang interval, neting dewanan berkelas yang diperagakan Loh nyaris bot Antonsen ngesot di lapangan. Aksinya mengembalikan kok secara menyilang tipis di bibir net, tak sedikit pun mampu diantisipasi lawannya ini. Bahkan, saat unggul 14-10, Loh Kian Yeo membuktikan diri kalau ia memiliki tenaga kuda. Bayangkan, serangan barbar Antonsen selalu saja mental di tangan paman 24 tahun ini lewat rentetan Deving Seving memukau. Pada akhirnya, Antonsen harus memupus mimpinya untuk menuju final dengan skor akhir 14-21. Gimana Sobat BP? Benar-benar gacorkan anak didik Mulyohan Doyu ini? Kita doain ya, mudah-mudahan doi juara. Amin. Terima kasih telah menonton!